Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi M. Fausi, melakukan kunjungan kerja monitoring dan evaluasi atau MONEF. MONEF dilakukan di proyek pembangunan jembatan di Kloksago, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci. Jembatan ini dibangun menggunakan api bide Provinsi Jambi tahun 2023, senilai Rp24,8 miliar. Jembatan ini juga menjadi salah satu jalan alternatif selain jalan nasional. Selain meninjau pembangunan jembatan, Wakil Gubernur Jambi, J. Bupati Kerinci dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi juga melihat pengerjaan normalisasi aliran sungai Batang Sangir. Normalisasi dilakukan karena setiap hujan turun, air sungai akan meluap yang mengakibatkan jalan terputus akibat jembatan tertutup banjir. Normalisasi dengan menggali pinggir aliran sungai menjadi salah satu solusi mencegah meluapnya air. Jadi, tindakan yang juga selalu membuat itu membantu masyarakat ini menurmanisasikan agar sungai-sungai itu dapat pancat, mengadil pancat dan mengambatkan. Dan harapan kami juga terputus akibat ini terputus akibatkan sebisa mungkin tidak membuang sampah atau sungai. Itu baru saja. Sehingga sungai ini dapat berfungsi sebagaimana masing-masing. Pertama, kemarin setelah kejadian kami langsung melaporkan ke Bapak Bupati melalui Dinas PUPR Kabupaten Gerinci. Dan Alhamdulillah dalam waktu tiga hari langsung dilaksanakan tindak lanjut sebagai upaya tindak lanjutnya. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada PUPR Provinsi Jambi yang beberapa waktu lalu, enam bulan yang lalu telah melaksanakan normalisasi untuk sungai Batang Sangir ini. Sehingga hari ini bisa kita lihat kemarin sore banjir, tapi tidak lagi terjadi genangan di area perkebunan masyarakat. Nah, itu manfaat yang dapat kami beroleh. Dan insya Allah, pesan dari Pak Kadis untuk masyarakat tidak membuang sampah di sungai, ini telah kami lakukan dengan menerapkan peraturan desa.